Hei, what's up guys? Sin kemudian berpindah dengan memperlihatkan Char yang sudah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik Paginya Char meminta neneknya yaitu Rita untuk mengantarkannya ke sekolah Namun ternyata Rita tidak bisa mengantarkan Char di karakan kakinya yang senang sakit akibat Rita yang sudah berumur Rita kemudian menyuruh Char untuk membangunkan ibu Char yang masih tertidur di kamar Char pun dengan segera membangunkan ibunya yang berama Angela dan meminta Angela untuk mengantarnya menuju ke sekolah Di tengah perjalanan Char pun bertanya pada Angela apakah Angela akan bekerja hari ini atau tidak Angela pun menjawab bahwa hari ini ia tidak bekerja dikarenakan ia merasa sangat kelelahan Sepulang sekolah nanti Char pun meminta Angela mengantarnya ke supermarket untuk membeli beberapa bahan makanan Akan tetapi Angela menelaknya karena ia hanya ingin beristirahat di rumah Dilihat dari raut wajah Angela, Angela seperti sedang memikirkan sesuatu sehingga membuat Angela tidak fokus dalam berkendara Yang mengakibatkan Angela hampir saja menabrak seekor kuda Untungnya ada Char yang dengan sigap membelokan setir mobil hingga membuat mereka bisa selamat dari kejadian yang tidak diinginkan Melihat Angela yang dalam keadaan kelelahan Char pun meminta Angela untuk kembali sementara dirinya akan pergi ke sekolah dengan berjalan kaki Sesampai di sekolah Char pun mendapat perilaku yang tidak menyenangkan dari beberapa teman-temannya Terutama dari dua teman sekelasnya bernama Susan dan juga Kelly yang sering sekali melakukan perundungan terhadap Char Char memang sering sekali mendapatkan perilaku tidak terpuji dari teman-temannya di sekolah Terkadang hal itu membuat Char menjadi malas untuk pergi ke sekolah Tapi karena itu adalah kewajiban Char sebagai seorang siswa mau tidak mau Char harus pergi ke sekolah setiap hari Singkat cerita saja kelas pun telah berakhir dan Char pun segera pulang dengan berjalan kaki Di tengah perjalanan Char pun melihat mobil Angela berada di tengah lapangan dengan kondisi pintu yang terbuka Char pun secara pelan mendekati mobil Angela dan alangkah terkejutnya Char karena ia tidak melihat keberadaan dari Angela Menyadari jika Angela menghilang Char pun segera melapor pada pihak kepolisian bahwa ibunya telah menghilang Namun polisi belum bisa membuat laporan orang hilang dikaren Angela yang baru menghilang kurang dari 24 jam Jika dalam 1x24 jam Angela masih belum ditemukan maka polisi akan segera membuat laporan orang hilang Mendingan hal itu Aaron yang merupakan saudara dari Angela merasa sangat kesal karena pihak kepolisian masih belum bisa membuat laporan orang hilang Karena polisi tidak bisa diandalkan cara bersama dengan pamannya yaitu Aaron Mulai berkeliling ke setiap sudut kota dengan membawa foto Char yang sedang bersama dengan Angela Mereka berencana untuk berpencar dan menaikan pada beberapa warga sekitar mengenai Angela Di sepanjang jalan Char pun merasa bersedih dan juga khawatir akibat ibunya yang menghilang Padahal cara berencana untuk menaikan hari Halloween yang akan tiba dalam beberapa hari lagi bersama dengan Angela Namun sampai saat ini ibu Char masih belum bisa ditemukan Di tengah perjalanan mencari Angela Char tiba-tiba dihadang oleh beberapa teman sekolahnya yang sering bertindak kasar padanya Bahkan Susi dan Kelly dengan tega mengambil yang membakar foto Char bersama dengan Angela Untungnya Char dapat dengan mudah mematikan api itu sehingga foto tersebut tidak sepenuhnya terbakar Malam harinya Rita membuat sebuah jimat yang terbuat dari ranting dan tubuhan yang katanya berfungsi untuk menangkap sesuatu yang jahat Jimat itu kemudian diberikan pada Char Tak terasa Malam pun tiba Char yang sedang tertidur tiba-tiba mengalami mimpi buruk bertemu dengan Angela dalam wujud yang menyeramkan Ketika terbangun dari mimpi buruknya Char pun mendengar suara pintu depan yang terbuka Oleh karena itu Char pun segera turun ke lantib bawah untuk mengeceknya Dan ternyata itu adalah ibunya yaitu Angela Melihat Angela yang telah kembali Aaron pun langsung membawa ke dokter untuk menjalani serangkaian pemeriksaan Dari apa yang dilihat dokter Angela sepertinya menderita penyakit bipolar Dokter pun memberikannya sejumlah obat untuk Angela Namun Aaron menyadari jika obat litium tidak ada di kantong plastik Aaron pun sangat yakin jika ia lupa memasukkan obat itu ke dalam kantong plastik Karena sebentar lagi Aaron akan bekerja Aaron pun menyuruh Char untuk pergi ke putih mengambilkan obat milik Angela Setelah season mengambil obat Susan yang merupakan teman sekelas Char mulai mengikuti Char dari belakang Susan pun langsung meminta maaf atas perbuatannya kemarin Yang telah mengambil dan membakar foto Char bersama dengan Angela Susan menyesal atas perbuatannya kemarin Dikarenakan dirinya tidak mengetahui bahwa saat itu Char sedang mencari ibunya yang menghilang Jika ia tahu Char sedang mencari ibunya Pasti Susan akan membantu Char dalam mencari ibunya Meskipun Susan adalah orang yang nakal Susan masih memiliki perasaan iba Apalagi jika itu menyangkut soal ibu Hal ini dikarenakan ibu Susan yang telah meninggal dunia akibat tenggelam Dan dia pun merasa tidak tega Melihat Char yang bersedih karena Angela menghilang Tentu saja Susan mengerti perasaan sedih yang dialami oleh Char Kemudian Char pun meminta Susan untuk tidak mengagunya untuk sementara waktu Sesaat setelah kepergian Char Ayah Susan pun ternyata mengenal keluarga Char Dan Ayah Susan meminta Susan untuk menjauhi keluarga Char Ayah Susan pun tidak memberikan alasan kenapa ia harus menjauhi Char Sesampai di rumah Char pun bertemu dengan neneknya yang hendak pergi menuju rumah tetangga Lalu Char pun bertemu dengan Angela di dapur Sedang memasak makanan untuk makan malam nanti Semenjak Angela mengkonsumsi obat dari dokter Kini kondisi Angela sudah semakin membaik Bahkan Angela sudah bisa tersenyum seperti sedia kalah Tak terasa malam pun tiba Angela, Rita, Aaron, dan Char pun mengadakan makan malam bersama Tapi anehnya Angela yang tadinya adalah orang yang perdiang Kini telah berubah menjadi wanita yang cuek Setelah selesai makan malam, mereka semua pun kembali ke kamar masing-masing Ketika Char ingin tidur, ia sempat mendengar suara dari arah kamar mandi Yang ternyata itu adalah suara dari Angela Char pun mulai mengitip Angela apa yang sedang dilakukan olehnya Alangkah tergejutnya Char melihat Angela yang tiba-tiba saja memasukkan tangan ke dalam mulutnya Tentu itu adalah tindakan yang aneh untuk dilakukan Karena takut ketahuan mengitip Angela, Char pun kembali ke kasur dan berpura-pura untuk tidur Kesekan harinya, Aaron terlihat sedang memperbaiki kunci pintu rumah agar Angela tidak kabur lagi Saat sedang sibuk, tiba-tiba saja Angela membuatkan Aaron secangkir minuman Setelah memberikannya minuman, Angela pun meminta ijen pada Aaron Agar dirinya diperbolehkan untuk jalan-jalan Mungkin karena Angela merasa jenuh berada di rumah Jadi Aaron pun mengizinkan Angela untuk pergi jalan-jalan Lalu Angela pun melihat anaknya, yaitu Char yang diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya Dimana pada kali ini, Kelly salah satu dari mereka ingin membakar wajah dari Char Tak ingin Char terluka, Angela terpaksa turun tangan Bukannya merasa senang dibela oleh Angela Char justru tidak suka Angela bersikap seperti itu di hadapan teman-temannya Kemudian Char bertanya pada Angela kemana Angela ketika meninggalkan mobil di lapangan Bukannya menjawab pertanyaan itu, Angela malah memilih untuk diam saja Seperti sedang menyembunyikan sesuatu dari Char Angela malah menunjukkan sikap yang aneh Dimana ia terus berjalan dan berjalan mengarah ke tengah sungai Awalnya Char mengira jika Angela ingin melakukan bunuh diri Tapi yang terjadi ternyata Angela hanya ingin bermain-main saja dengan Char Ketika Char pulang bersama dengan Angela, Char mendengar suara teriakan dari Rita Yang terkejut melihat Aaron sedang dalam kejang-kejang Rita kemudian bergegas menelpon pihak rumah sakit Agar Aaron bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut Rita akan menemani Aaron pergi ke rumah sakit Sementara Char disuruh menjaga Angela Lagi dan lagi, Angela menunjukkan sikap yang aneh Dimana Angela malah menari-nari tidak jelas Tak hanya itu saja Angela juga sempat mencekipi leher Char Sehingga Char terpaksa melakukan perlawanan dan segera bersembunyi di dalam kamarnya Tingkat dan perilaku Angela kemarin membuat Char terkadang merasa takut padanya Paginya, Char yang masih ketakutan pun secara diam-diam pergi ke sekolah Karena sekolah sedang mengadakan tur ke sebuah museum Seorang pemandu tur tersebut menjelaskan beberapa hal mengenai iblis jahat Biasanya iblis jahat akan memasuki dunia manusia ketika menjelang hari Halloween Diceritakan iblis jahat tersebut dapat diusir dengan cara membakarnya Di sana, Char pun dihampiri oleh Kelly yang merasa kesal dengan perbuatan ibu Char padanya Kelly juga sempat mendapatkan informasi dari ayahnya Bahwa keluarga Char merupakan keluarga yang gila Dimana sewaktu kecil dulu Char sempat ingin dibakar oleh keluarganya sendiri Sebelum menghina Char lebih jauh Untungnya ada Susan yang datang untuk mengusir Kelly dari hadapan Char Semenjak saat itulah hubungan antara Char dan Susan semakin dekat Sepulang dari tur, Susan pun mengajak Char pergi ke suatu tempat Di sana, mereka pun mulia bercerita satu sama lain mengenai keluarga mereka masing-masing Lalu Char pun berencana mengajak Susan untuk makan malam di rumahnya Dengan senang hati, Susan pun menerima tawaran tersebut Sementara itu di rumah sakit, Rita mendapatkan informasi dari dokter Bahwa Aaron mengalami kejang-kejang akibat overdosis obat litium Melalui serangkat pemeriksaan yang dokter lakukan Diketahui bahwa Aaron meneguh banyak obat litium Hingga membuatnya mengalami kejang-kejang Rita pun merasa curiga pada Angela Karena Angela satu-satunya orang yang mengkonsumsi obat litium Dokter pun meyakinkan Rita bahwa Aaron akan baik-baik saja Dokter akan berupaya semaksimal mungkin Dan perlu beberapa hari lagi agar kondisi Aaron menjadi pulih kembali Mendengar kabar itu, Rita pun segera kembali pulang untuk menjaga Angela Agar Angela tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh Tak besar lama, Char pun kembali pulang bersama dengan Susan Char mengajak Susan ke rumahnya dengan maksud Ingin mengajak Susan makan malam bersama dengan keluarganya Tapi bukannya mendapatkan respon yang baik Rita malah meminta Susan untuk pulang saja Rita sepertinya mengenal keluarga Susan Kemudian Rita pun mengajak Char untuk berbicara empat mata Sementara Susan disuruh menunggu di dapur Tanpa disadari oleh Susan, muncullah sesesok arwah yang ternyata itu adalah ibu Susan Ibu Susan pun mencoba mendekat ke arah Susan dan mempertanya untuk segera pergi dari rumah ini Mendengar hal itu, Susan pun langsung berlari karena ketakutan Char yang melihat Susan pergi mulai menyalahkan neneknya Atas tindakan neneknya yang tidak ramah pada Susan Lalu Rita pun menceritakan sebuah rahasia yang telah Rita sembunyikan sejak lama Dahulu ketika Char masih bayi Ibu Char yaitu Angela pernah membawa Char keluar jalan-jalan Dengan menggunakan kereta dorong Ketika berada di luar, Angela sempat meninggalkan Char sendiri Namun saat Angela kembali, Char tidak ada di kereta dorongnya Hal itu pun membuat Angela sangat panik dan mulai mencari keberadaan dari Char Saking paniknya, Angela sampai tidak bisa mengingat di mana keberadaan dari Char yang saat itu masih bayi Angela pun segera memberitahukan hal itu pada Rita dan bersama-sama mereka mulai mencari keberadaan dari Char Hingga pada akhirnya Char pun ditemukan berada di tepi sungai Namun Rita menyadari bahwa Char yang mereka temukan bukanlah Char yang asli Melainkan itu adalah sesosok iblis Si nenek menyebutkan bahwa Char tertukar oleh sosok yang disebut dengan Changeling Changeling merupakan sebuah legenda yang berasal dari Eropa Di mana terdapat sosok pri atau iblis jahat yang mengincari menculik bayi Yang kemudian mengubah wujud bayi tersebut menjadi sosok bayi iblis Saat itu, Char yang asli telah diculik dan dibawa ke dunia lain Rita yang menyadari jika Char yang asli telah diculik Mulai melakukan sebuah ritual untuk mengembalikan Char yang asli dengan cara membakar Char palsu Rita menjelaskan bahwa iblis itu akan musnah dalam sekejap jika terkena kobran api Dalam ritual itu, Rita segera membawa bayi yang mirip dengan Char ke hutan Lalu disanalah dia mulai membakarnya dan seketika iblis itu menghilang Beberapa saat kemudian, barulah Char yang asli dapat ditemukan Bukannya percaya dengan cerita tersebut Char justru malah memarahi Rita dan juga menganggap Bahwa semua tindakan yang dilakukan keluarganya itu sangat aneh dan tidak masuk akal Tak lama setelah itu, terdengarlah suara dari rantai atas yang ternyata berasal dari arah kamar Angela Rita kemudian menjelaskan bahwa itu bukanlah Angela, melainkan sosok iblis yang menyerupai Angela Iblis itu datang dan merasuk Angela karena dia ingin membawa Char ke dunia lain Sepertinya ketika Char masih kecil, dia telah menjadi target dari iblis itu Entah apa alasannya iblis itu sangat tertarik untuk membawa Char ke dunia lain Sampai-sampai ketika Char sudah remaja, iblis itu datang kembali untuk menculik Char Rita pun terpaksa menguci pintu kamar Angela agar Angela tidak bisa keluar dari kamarnya Namun Char tidak memperdulikan perkataan dari Rita Dan memilih untuk pergi ke lantai atas Char meminta neneknya untuk membukakan pintu tersebut yang telah dikunci oleh Rita Rita akan membuka pintu itu tapi dengan syarat Char harus percaya dengan semua cerita tadi Char pun mengiakkan saja semua perkataan dari Rita Namun secara tiba-tiba saja Char malah mengingkari janjinya Dimana Char malah melepaskan Angela Char pun masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh neneknya Tapi setelah Char melihat ke arah pantulan ibunya Char pun melihat sosok Angela yang memiliki wujud menyeramkan Saat itulah barulah disana Char percaya pada semua perkataan dari neneknya Bahwa itu bukanlah Angela melainkan sosok iblis yang menyerupai Angela Angela yang sedang dirasuki iblis mulai menguci Char di dalam sebuah ruangan Setelah mengucinya Angela pun pergi mencari keberadaan dari Rita Char pun hanya bisa pasrahkan keadaan dan tidak tahu apa yang akan terjadi pada Rita Sehingga cerita saja pagi pun telah tiba Char yang baru bangun melihat pintu ruangan itu yang sudah terbuka Dengan cepat Char pun turun ke lantai bawah Dan disana Char terkejut melihat Rita yang telah meninggal dunia Lalu tiba-tiba saja Angela muncul dan berpura-pura tidak tahu mengenai apa yang terjadi pada Rita Secara mengejutkan Angela pun mengeluarkan sesuatu pada mulutnya Yang membuat Char semakin yakin bahwa itu bukanlah Angela Melainkan itu adalah sosok iblis yang menyerupai Angela Disanya sama Susan pun datang ke rumah Char Dan kesempatan itu digunakan oleh Char untuk pergi dari rumahnya Melihat Char yang kabur Angela pun segera mengejarnya Char yang merasa bingung dengan apa yang harus dia lakukan Akhirnya Char pun teringat pada perkataan dari neneknya dan juga pemadu tur kemarin Bahwa sesuatu iblis bisa dimustahakan dengan Char dibakar Karena hari itu bertepatan dengan hari Halloween Char berencana membawa iblis Angela menuju sebuah tumpukan kayu Dan disana Char akan membakar iblis Angela Setelah menemukan tumpukan kayu yang tepat Char akan memancing Angela untuk mendekat karo tumpukan tersebut Sementara Susan akan bersembunyi Lalu Char pun dengan mudah memancing Angela menuju tumpukan kayu Tapi Char seketika tergejut karena disana bukan terdapat Susan Melainkan Kelly dan teman-temannya Kelly dan yang lainnya pun mulai memasukkan Char ke dalam tumpukan Dan berniat untuk membakar Char hidup-hidup Tapi untungnya ada Angela yang datang dalam wujudnya mengerikan Sehingga membuat Kelly dan yang lainnya pun berlari ketakutan Kemudian Angela pun memasuki tumpukan kayu itu Dan mulai memeluk Char Iblis dalam wujud Angela pun mulai mengasuk Char Agar Char mau dibawa ke dunia lain bersamanya Karena disana Char bisa meminta apapun yang dia inginkan Namun Char tidak sebodoh itu Untungnya Susan datang tepat pada waktunya Sehingga ia langsung melempar korek beserta semprotan yang mudah terbakar Tanpa ragu-ragu lagi Angela pun mulai membakar iblis Angela hingga membuat iblis tersebut lenyap Karena telah membakar iblis itu Char pun tidak menyangka bahwa ternyata ibunya yaitu Angela telah kembali dalam keadaan yang sehat Begitu pula dengan Aaron yang kondisinya semakin lama semakin membaik Scene akhir memperlihatkan Char yang memberikan Angela sebuah jimat yang sering dibuat oleh neneknya Char sengaja memberikan Angela jimat tersebut Agar Angela serta keluarga mereka bisa terhindar dari marah bahaya Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini jika ada asalan gue maaf Oke see you next video guys Bye guys selamat menikmati